Intro Wanita hebat Palembang Cewek-cewek Palembang tau dak Kalau kalian punya nenek moyang wanita hebat Yaitu Ratu Sinuhun Istri dari penguasa Palembang Pangeran Sidoing Kenayan Yang bertahta dari tahun 1636 Sampai 1642 Beliau adalah toko wanita Yang menulis undang-undang Simbur Cahaya Yang diterapkan selama berabad-abad Bahkan sampai sekarang pun Masih relevan untuk diterapkan Nah bayang kebebang cewek-cewek Undang-undang suatu negeri Yang disusun oleh seorang wanita Yaitu Ratu Sinuhun Namor Ratu Sinuhun Makin lama makin tidak populer Di masyarakat Palembang Karena itu sebagai wumpa Palembang Jangan sampai tidak kenal Dan tonton video Mang Dayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat Untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang C-Bice? Salam sedolor dari Mang Dayat Undang-undang simbur cahaya Adalah undang-undang yang diterapkan Sejak zaman kerajaan Palembang Sampai di masa kesultanan Palembang Bahkan masyarakat tetap memegang Teguh undang-undang simbur cahaya Pada masa kolonial Belando Jadi kalau kita ngomong Ibu Raden Ajengkartini Sebagai pejuang kesetaraan gender Ratu Sinuhun sudah melakukan Beberapa abad sebelumnya Bahkan bukan hanya kesetaraan gender baik Tapi di berbagai aspek Mulai dari aspek peradatan bunjang gadis Pengaturan marga Pengaturan dusun Pengelolaan lahan Sampai aturan-aturan hukum Jadi Bisodikatoke layak disandingkan Dengan Raden Ajengkartini Dan juga mendapatkan gelar pahlawan Termasuk gelar pahlawan kesetaraan gender Untuk mengulas siapa itu sosok ratu Sinuhun Namun Mang Dayat akan berbincang dengan Kakanda Femprilintani Selaku sejarawan kota Palembang Mang cek-bicek Di Palembang ini Ada sosok wanita Yang merupakan pahlawan Pecak Ibu Kitakartini Nah Cuman kebanyakan Wang Palembang malah tak kenal sama beliau Yaitu Ratu Sinuhun Nah Beliau itu punya kipah yang luar biasa di Palembang ini Yang sudah adon sejak ratusan tahun lalu Bahkan sebelum adonnya Kartini Nah Mang cek-bicek Untuk tahu siapa itu Ratu Sinuhun Mang Dayat akan berbincang dengan Kakanda Femprilintani Sebagai sejarawan kota Palembang Cak mana ceritanya kita tanya-tanya ya Assalamualaikum Kando Waalaikumsalam Alhamdulillah Sehat Kando? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Nah ketemu lagi kita Kando Nah Kando kali ini Kulo ini pengen tanya-tanya mengenai Ratu Sinuhun Nah beliau itu kan kabarnya memang Seorang wanita yang penuh dengan kepahlawanan ya Bisa dikatakan apa namanya Ya banyak yang kurang paham lah tentang Ratu Sinuhun Karena informasinya sangat sedikit Nah Kulo ini minta petunjuk siapa sebenarnya sosok Ratu Sinuhun itu Kando? Ya Jadi pada masa lalu itu Ratu Sinuhun sangat terkenal di Sumatera bagian Selatan Bukan cuma Palembang Jadi orang-orang luar Orang pedalaman di Sumatera Selatan itu mengenal Palembang itu Satu sebutan dengan sebutan Ratu Sinuhun Kedua dengan sebutan Sunan Palembang Sunan Palembang Ratu Sinuhun Ratu Sinuhun Itu yang populer? Sangat populer Karena itu sampai hari ini Makamnya di Sabok Kengking selalu dikunjungi oleh orang-orang dari luluan Mengapa dia begitu terkenal? Karena Ratu Sinuhun Diakini sebagai Pelopor Membuat Membuat undang-undang simburu cahaya Undang-undang adat yang berlaku di uluan Sumatera bagian Selatan Atau dulu dikenal dengan negeri Batang Hari Sembilan Jadi Ibaratnya kayak kita undang-undang negara ini disusun oleh beliau? Iya Jadi bukan cuma urusan gender Tapi juga urusan lain Misalnya urusan perhukuman Urusan Berladang Marga Urusan kaum Jadi ada 5 bab kalau tidak salah Tapi bab yang paling sering dibicarakan Itu bab tentang etika pergaulan bujang gadis Misalnya Jadi bagaimana Seorang laki-laki Itu bergaul dengan gadis Bujang gadis Dan perlindungan terhadap seorang Perempuan Gadis perempuan itu dilindungi betul Misalnya Itu diundang-undang itu Karena itu banyak tokoh peminisme Menganalisis Bahwa Abad 16 akhir atau 17 awal Ternyata ada seorang tokoh Wanita Wanita dari Palembang Dari kerajaan Palembang Itu Yang sudah memikirkan Bagaimana perlindungan terhadap perempuan Nah kalau dibandingkan dengan Kartini Kartini kan buat surat menyurat Dengan Dengan orang Belanda Dan kemudian mempelopori berdirinya sekolah Jadi dia memperjuangkan hak-hak Hak untuk belajar Hak perempuan pribumi Yang pada waktu sekolah dianggap Tidak penting Tidak penting bagi Karena urusan perempuan Urusan tiga ur itu Sur, dapur, sumur Tiga ur Nah Tapi ternyata abad 17 Ada Tapi dalam perspektif Perlindungan Agar perempuan itu Jangan dilecehkan Nah itu kan Tetapi apa yang dibuat Seluruh pun Lebih dari itu Bukan cuma persoalan gender Tapi bagaimana Cara mengatur orang itu Berladang misalnya Atau perlindungan terhadap perempuan Bagi-bagi Apa namanya Hasil kayak gitu ya Bukan Jadi Berladang itu kan Membuka hutan Iya Iya kan Nah hutan itu Ada aturan cara Membuka hutan Jadi gak sembarang orang Membuka hutan Dulu hutan itu kan Masyarakat kan Masyarakat komunal nih Misalnya hutan Hutan marga itu Marga dipimpin oleh pasira Bahwa hutan itu Seluruhnya itu milik marga Tetapi warga Warga marga itu Boleh ber Kalau sudah menikah Dia boleh membuka Putar berladang Nah itu ada aturan Yang di undang-undang Semua cahaya Jadi dia Pamit sama pasira Kami udah Karena sudah berumah tangga Ingin Apa namanya Ingin Apa namanya Berumah tangga lah Itunya nyari Nyari nafkah Nyari makan untuk rumah Nyari nafkah Maka berladang Nah itu ada aturan Di undang-undang Simbur cahaya Aturan-aturan lain Bagaimana marga Misalnya Ketika dia Menerima pengaduan Ada kasus-kasus Perdata Kasus-kasus pidana Itu sampai ke situ Kesitu juga pada aturan Itu Wah luar biasa ya Jadi undang-undang Simbur cahaya Inilah yang mengatur Kehidupan Tata apa namanya Hubungan antara Manusia dengan manusia Termasuk juga manusia Dengan Apa namanya Lingkungan Dia itu dalam Undang-undang ini Dan bagaimana Juga penguasa Juga Mengatur Rakyatnya Nah itulah undang-undang Simbur cahaya Nah Karena diakini Undang-undang simbur cahaya Ini Yang Mengumpulkan Sebenarnya Bukan Ratu Sunu pun Yang menciptakan Tapi diakini Dia mengkompilasi Kompilasi artinya Menyatukan Menyatukan Dari adat-adat Yang berlaku Di luar Meninventari Siri gitu berarti Misalnya di suku Besma Suku Besma Itu ada legenda Putri Simbur Cahaya Putri Simbur Cahaya Nah Ini digunakan Nama Simbur Cahaya Itu Jadi orang Besma Merasa bahwa Simbur Cahaya itu Dari Besma Besma Iya kan Tetapi juga Undang-undang ini Diangkat dari Adat-istiadat Besma Di dalam Simbur Cahaya Itu menurut Keyakinan orang-orang Besma Tapi juga orang pemerint Juga merasa begitu Sehingga undang-undang Adat ini berlaku Secara umum Di Sumatera Bagian Selatan Tapi ada Tafsir lain Bahwa Sebenarnya Undang-undang Yang berlaku ini Oleh Oleh Ratu Sinuhun Itu Pernah Seringkali Pia Marga Itu Dibuatkan Piagam Namanya Piagam Ratu Sinuhun Diserahkan Di Bukit Siguntang Nah Piagam Piagam Inilah Sebenarnya Aturan-aturan Dalam Dalam perspektif Politik Palembang Darussalam Agar Penguasa Palembang itu Tidak diganggu Ketika dia Menelusuri Kedalaman Jadi tertib Untuk menertibkan Daerah-daerah itu Nah Selalu Piagam itu Nama Ratu Sinuhun Gitu ya Kita tuh yang Anda tangan ini Iya Semacam itu lah Kali kan Misalnya SK Bupati Jadi tangannya Ini dikeluarkan oleh Bupati SK Wali kota Ditularkan Wali kota Presiden Itu selalu Ratu Sinuhun Padahal Ratu Sinuhun Adalah Ibu negara Iya Ibu negara Bukan Penguasa Suaminya Adalah Sido Ing Kenayan Nah Saking Terkenalnya Nama Ratu Sinuhun Di daerah Maka ada Penelitian Belanda Waktu itu Saya sebutkan tadi Ada dua nama ya Ratu Sinuhun Dengan Sundan Sundan Pelembang Sundan Pelembang Kenapa Ratu Sinuhun Lebih terkenal Ada Tapsir Kalau menurut penelitian itu Jangan-jangan Ratu Sinuhun Bukan nama Orang Tapi untuk Menyebutkan Siapapun Raja di Pelembang Itu Sinuhun Junjungan Ratu itu Dikenal Di Besemah itu Bukan dikenal Kerajaan Tapi Keratuan Jadi Ratu itu Bisa laki-laki Ada tafsir lain Dari itu Jadi ya Ratu Sinuhun Itu Raja Palembang Siapapun Raja Palembang Disebut Ratu Sinuhun Ada tafsir lain itu Iya Tapi akhir-akhir ini Pada Mengerucut ya Mengerucut Sepakat bahwa Ratu Sinuhun Adalah nama Seorang perempuan Istri dari Istri dari Sido Ing Kenayan Sido Ing Kenayan tadi Yang berkuasa di 16 Abad 16 akhirat Atau 17 Awal Jadi dari abad ke-16 Undang-Undang Simbur Cahaya ini Dipakai sampai Diambil alih Belanda Kesultanan tadi Tetap dipakai Pada masa Orde Lama juga Masih dipakai Undang-Undang Simbur Cahaya Orde Lama Masih Orde Lama Sampai Orde Baru Tahun 83 Dalam adat tadi ya Sampai Undang-Undang Pemerintahan Desa 79 Tahun 83 Adaskan Gumur Membubarkan Marga di Palembang Dan mengganti desa Setelah itu Pelan-pelan Meskipun secara Informal Tidak formal Tetap digunakan oleh Marga-marga tadi Adat-istiadat setempat Berarti berabad-abad ya Itu dipakai Berabad-abad Undang-Undang Simbur Cahaya Nah kembali ke Ratu Sinuhun tadi Itu seolah-olah Seperti itu Nah Sunan Itu kenapa Sunan Sunan itu Itu mewakil Kesultanan Malembang Jadi Sunan pertama itu Abdurrahman Kalifatul Muminim Atau Kimas Indi Dia keponakan Dari Ratu Sinuhun Adek Ratu Sinuhun Itu Pasarian Pasarian Anaknya Sido Yang rejek Adeknya Sido Yang rejek Adalah Kimas Indi Dan kemudian Pendiri Kesultanan Malembang Nah Ini Sunan Ini Kimas Indi Ini Oleh orang Belanda Diteliti Bahwa Ini orang Luar biasa Juga Jadi 1659 Kita babak Blur oleh Belanda 1659 Kutu gawang Bakar Dihabiskan Kemudian Semangat Kita juga Melorot Sangat tajam Anak 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 Sido Yang rejek Berjuang Kembali Untuk Membangkitkan Ibaratnya Kedewean Sendiri Membangkitkan Itu Dengan berbagai Strategi Dan kemudian Mendirikan Secara Mandiri Dan Itu Menurut 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 Belanda Dia orang Sakti 100 Bukan Si Mas Indi Dia orang Sakti Dan kemudian Dia berubah Menjadi Sunan Sunan Inilah yang Dikenal Dan Menurut Orang Belanda Dia ini Orang Yang Tidak Mati Dia Meninggal Pada Umur 140 Tahunan Masya Allah Abdurrahman Khalifatul Mumin Mungkin Saja Dia Punya Kelebihan Kelebihan Karena Berani Mendirikan Kesultanan Bukan Main Menanamkan Ideologi Kesultanan Mungkin Di sesi Lain Kita Bicarain Tapi Artinya Ada Dua Simbol Ratu Sinuhun Mewakili Kerajaan Palembang Sunan Mewakili Kesultanan Palembang Dan kemudian Sampai Ke Sultan Maaf Jajaran Sunan Palembang Ratu Sinuhun Saking Terkenalnya Itu Ratu Sinuhun Melebihi Popularitas Suaminya Yang Raja Lalu Nasab Nasab Dari Mana Ratu Sinuhun Jadi Kita Selain Nasab Dari Kigede Ingsuro Jemak Pajang Jipang Jipang Kesini Kigede Ingsuro Itu Keturunan Suaminya Itu Si Jo Yang Dia Ibunya Ratu Pembayun Keturunan Gide Ingsuro Anak Dari Kigede Ingsuro Mudo Ratu Pembayun Nikahnya Masih Kelago Kelago Juga Ibunya Sepupu Dia Suaminya Padalah Pangeran Dari Keturunan Cerebon Yang Kalau Ditulusuri Lagi Ada Sundang Giri Dan Ditulusuri Lagi Tapi Masih Perlu Penelitian Saya kira Tapi Ada Yang Berpendapat Dia Sampai Rasulullah Itu Ratu Sinuhun Nah Begitu Terkenalnya Ratu Sinuhun Begitu Hebat Nasab Kalau Kita Melihat Ini Nah Itu Kira-kira Popularitas Dari Ratu Sinuhun Berarti Memang Sosok Wanita Yang Betul-betul Cerdas Artinya Kalau Bisa Mengumpulkan Sangat Cerdas Jadi Ada Beberapa Yang Saya Baca Ratu Sinuhun Tidak Hanya Berdiam Diri Di Palembang Tapi Dia Juga Menjelajah Ke Daerah Malah Ratu Sinuhun Itu Memberikan Timbangan Timbangan Untuk Masyarakat Bahwa Untuk Berjualan Berlukan Timbangan Meraca Timbangan Itu Ratu Sinuhun Dan Dia Pernah Bertukar Dengan Suku Kubu Suku Enak Dalam Jambi Kita Banyak Ada Musyrawas Mungkin Jambi Bukan Jambi Di Apa Namanya Sungai Lalan Yang Masuk Ke Musi Banyu Asin Dia Apa Namanya Dikenal Juga Karena Kubu Mendapat Piagam Piagam Orang Orang Kubu Itu Unik Piagam Itu Diserahkan Satu Tugas Untuk Menjaga Wilayah Namanya Wilayah Sindang Wilayah Sindang Wilayah Perbatasan Sebagaimana Juga Piagam Yang Didapat Oleh Orang Resma Jadi Mengatur Politik Juga Tugas Mengatur Politik Wilayah Biasa Ya Itu Punya Ratus Sinduhun Nah Inilah Jadi Menjadi Diskusi Banyak Pihak Soal Kehebatan Ratus Sinduhun Dan Seharusnya Dia Bisa Diusulkan Menjadi Pahlawan Nasional Kalau Kita Melihat Prestasi Prestasinya Tidak Kalah Dengan Radena Jengkartini Malah Lebih Meluas Lebih Lebih Dari Segala Aspek Bukan Hanya Pendidikan Kestara Gender Politik Politik Karena Untuk Orang Yang Memahami Politik Itu Tidak Sebarangan Apalagi Itu Untuk Wanita Oke Jadi Memang Kita Punya Sosok Nenek Moyang Yang Luar Biasa Ratu Sinuhun Perempuan Sosok Yang Luar Biasa Jadi Jangan Sampai Kita Tidak Kenal Siapa Leluhur Kita Dan Seberapa Hebat Beliau Nah Alhamdulillah Hari Ini Kita Sudah Tau Kan Mudah Mudah Diskusi Menjadi Menambah Kasanah Pengetahuan Kita Tentang Budaya Pelembang Ini Demikianlah Dari kami Kalau Memang Ada yang Kurang Berkenan Baik Dari Diskusi Kami Ataupun Dari Video Kami Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tan Rumah под Tingin Menjadi ... Teg... Teg... Teng... 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 Terima kasih.